Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. TMMD ke-110 yang mengusung tema wujud, sinergi, membangun negara, dilaksanakan selama 30 hari dengan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik. Dalam setiap kegiatan TMMD, pihaknya dapat menyaksikan semangat serta gutung royong antar masyarakat dan juga aparat untuk bersama-sama bekerja di lapangan. TMMD diperlukan untuk menanggulangi kesenjangan masyarakat dengan semangat bersama TNI. Pembangunan infrastruktur ini merupakan aktualisasi komponen masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa dalam segi ketahanan bangsa. Serta dalam pembangunan non-fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, pertanian, peternakan, wawasan kebangsaan dan bahaya COVID-19 dengan sasaran Kam Timmas. Dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi mengatakan TMMD ini berjalan tepat sasaran dan juga tepat waktu. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci kelancaran pelaksanaan TMMD. Pembangunan jembatan dengan panjang 13,5 meter dan lebar 4,5 meter. Pembangunan tanggul, penahan tanah, TPT, serta jalan dengan panjang 50 meter dan lebar 4 meter. Serta pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit. Yang utama adalah dengan adanya pembantuan jembatan ini akan mengubah dan mendorong roda perekonomian daripada masyarakat sekitar sini. Yang awalnya hanya sepeda motor, sekarang mobil bisa lewat. Artinya paling tidak ada perputaran pengantaran atau transportasi hasil pangan atau hasil pertanian. Bahkan yang lainnya, secara umum bisa dilaksanakan dengan mudah dan aman serta lancar. Demikian. Alhamdulillah dengan adanya program TMMD, kita sudah bisa lah mungkin masyarakat semuanya sudah pada senang gitu, bangga gitu. Apalagi ada tambahan di program Ruti Lahu 20 rumah yang ditambah, itu aja. Lewat TMMD dan Gotong Royong yang melibatkan masyarakat, Ruti Lahu bisa diubah menjadi rumah permanen dengan luas 30 meter persegi. Serta pembangunan MCK dan pembangunan jembatan pun sudah terlihat hasilnya dengan memaksimalkan anggaran yang ada.